Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Helma Lia Putri Dengan MPM 2021-06-04-01 Dari kelas pendidikan biologi C semester 4 Nah di video kali ini Saya akan mengajak teman-teman sekalian Untuk praktikum bareng mengenai ekoenzim Nah sebelum itu Apakah teman-teman sudah tahu Apa itu ekoenzim Dan apa saja manfaatnya bagi kehidupan kita Jika belum mari kita simak Kelanjutannya berikut ini Apa itu ekoenzim Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna Yang merupakan hasil fermentasi Dari gula merah atau molase Sisa kulit buah Potongan sayuran yang masih segar Air keran, air hujan Air buangan Dan lain-lain Formula ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukan Pum Panpong Pendiri asosiasi pertanian organik Thailand Yang melakukan penelitian pada tahun 1960-an Ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas Oleh Dr. Joen Oon Seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia Apa saja manfaat ekoenzim bagi kehidupan kita Ada pun manfaat ekoenzim bagi kehidupan sehari-hari sebagai berikut Yang pertama yaitu kehidupan sehari-hari sebagai Pembersih alami Misal karbol, sabun cair, dan lain-lain Yang kedua kesehatan yaitu sebagai detox, hand sanitizer, dan lain-lain Yang ketiga air udara tanah sebagai penghasil ion negatif Udara menjadi segar, kualitas air menjadi baik, dan lain-lain Yang keempat pertanian yaitu sebagai pupuk Sekarang kalian sudah tahu bukan apa itu ekoenzim dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita Sekarang kita langsung saja ke langkah pembuatannya Yuk langsung aja disimak Disini aku sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum ekoenzim Disini aku sudah menyiapkan sisa kulit buah Larutan gula merah atau molase Botol atau wadah 1,5 liter yang sudah diisi air 900 gram Langkah pertama yang kita lakukan adalah Mencampurkan larutan gula merah atau molase ke dalam wadah yang telah berisi air Langkah selanjutnya yaitu Lalu kita masukkan sisa kulit buah yang telah kita siapkan ke dalam larutan molase dan air Yang telah kita campur ke dalam wadah Hingga sisa kulit buah habis Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita tutup wadah menggunakan plastik yang di ikan menggunakan karet gelang Langkah selanjutnya kita lubangi plastik menggunakan jarum sebanyak 3-4 lubang Ini dia hasil ekoenzim yang telah kita buat dan tetap menggunakan waktu 3 bulan agar dapat dipanen Ini dia hasil fermentasi ekoenzim selama 7 hari Di sini aku juga sudah mengganti tutup wadah dari plastik menggunakan tutup botol ya teman-teman Nah di sini bisa kita lihat warna airnya menjadi lebih pukat dan juga di sini airnya mengeluarkan busa-busa Dan juga di sini sisa kulit buah menjadi busuk dan mengendap dan mengeluarkan bau yang tidak sedap Itulah update hari ini Halo teman-teman kembali lagi sama aku Helma Lya Putri Nah di hari ini aku bakalan update minggu kedua setelah pembuatan ekoenzim teman-teman Nah di sini bisa kita buka ya teman-teman Di sini aromanya pun menjadi segar seperti wangi buah teman-teman Lalu di sekitar wadah botolnya itu terdapat jamur putih teman-teman yang menandakan bahwa ekoenzim itu berhasil Kemudian juga sisa kulit buahnya pun mulai mengendap teman-teman Dan juga pada minggu kedua ini gas yang dihasilkan pun lebih banyak Sehingga kita harus sering membuka tutup botolnya teman-teman Nah di sini juga warnanya menjadi celah sesuai dengan bahannya digunakan Karena di sini aku menggunakan sisa kulit buah naga sehingga warnanya menjadi merah teman-teman Sekian update minggu kedua hari ini Sampai bertemu di minggu selanjutnya Halo teman-teman kembali lagi sama aku di update minggu ketiga setelah pembuatan ekoenzim Nah teman-teman di sini kalian bisa lihat ya sisa kulit buah-buahan sudah mulai mengendap semuanya teman-teman Dan sisa kulit buahnya pun bercampur menjadi satu Lalu gas yang dihasilkan pun masih banyak ya teman-teman di minggu ketiga ini Dan kemudian aromanya pun menjadi asam segar Kemudian masih terdapat jamur putih menempel di wadah botol ya teman-teman Dan warnanya pun menjadi merah-geru teman-teman Di sini warna merahnya disebut oleh buah nagai teman-teman Sekian update hari ini Halo teman-teman kembali lagi sama aku Hari ini aku bakal panen ekoenzim Nah di sini aku sedang menyiapkan wadah dan juga saringan teman-teman Nah langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu adalah menuangkan cairan ekoenzim di atas wadah dan juga saringannya teman-teman Bisa kita saring cairan ekoenzim secara perlahan teman-teman Hingga cairan ekoenzim yang ada di dalam botol habis teman-teman Nah itu dia sisa ampas dari cairan ekoenzim ya teman-teman Nah di sini juga bisa kita lihat ampasnya setelah kita saring Nah dan ini dia hasil dari ekoenzim yang telah kita saring Sangat mudah kan teman-teman Nah itu dia cara memanen ekoenzim Jangan lupa dipraktikin di rumah ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Gimana? Sekarang kalian sudah tahu bukan apa itu ekoenzim Bagaimana langkah-langkah pembuatan ekoenzim Dan apa saja yang terjadi kepada ekoenzim selama masa fermentasi Dan juga bagaimana cara dari panen ekoenzim Jangan lupa dipraktikin di rumah ya teman-teman Salam mustari, salam konservasi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye